Wahab, warga Tungkal 5 Kecamatan Seberang Kota sempat dinyatakan hilang sebab sebelumnya perahu milik Wahab terbalik dikarenakan ombak yang cukup tinggi. Sempat dilakukan pencarian oleh tim Basarna Sekolah Tungkal pada Kamis pagi namun pada pukul 2 WIB dini hari Wahab dinyatakan selamat karena telah ditolong oleh nelayan sekitar TKP Toko. Wahab, warga Tungkal 5 Kecamatan Seberang Kota sempat dinyatakan hilang beberapa waktu lalu namun pada Kamis 26 Januari 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Wahab telah ditemukan dengan keadaan selamat. Menurut informasi dari korban bahwa perahu mengalami mati mesin dan terhempas arus ke panjang Togo. Korban pun kemudian berpegangan di tiang Togo karena perahu terbalik dan naik di atas Togo untuk menyelamatkan diri. Tim Basarna Sekolah Tungkal pun bergerak cepat menuju TKP Togo alhasil Wahab dinyatakan selamat setelah ditolong oleh nelayan sekitar Togo. Wahab pun dievakuasi menuju rumahnya yang berada di Tungkal 5 Kejamatan Seberang Kota. Dalam kesempatan ini, Nahkoda RBK10 Basarna Sekolah Tungkal Erwin David menjelaskan, sebelumnya kantor Basarna Sekolah Tungkal mendapat informasi dari Arifin bahwa telah terjadi kecelakaan kapal nelayan terbalik di ambang luar Kuala Tungkal. Kejadian ini terjadi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Rabu Malam. Dua korban atas nama Arifin dan Wahab pada saat itu sedang memancing di perairan ambang luar. Saat kapal hendak bersandar di Togo, kapal yang membawa korban terbalik dan salah satu korban nama Arifin dapat menyelamatkan diri dengan memegang kapal terbalik tersebut. Namun pada saat kejadian tersebut, Wahab hilang dan tidak terlihat. Selanjutnya korban selamat langsung melaporkan kejadian ini ke kantor Basarna Sekolah Tungkal. Untuk informasi tadi pagi, kita dapat informasi dari salah satu korban yang ditemukan kelayan dan pusatkan kemarinan. Kita dapat laporan bahwa mereka, dua orang, semalam memancing sekitar pukul 8.00 malam. Jadi mereka mengalami pandi mesin saat memancing perangkat dan terkena halus. Baru perahunya terbalik dan dikeringat posisinya satu orang itu terbawa arus dengan perahunya yang terbalik yang satu lagi bertahan di Togo. Jadi informasi yang kita dapat awal, satu orang selamat. Yang satunya masih kita lakukan pencarian. Terus setelah dicari, gimana? Setelah kita melakukan pencarian, kita dapat informasi lagi bahwa korban yang satunya ditemukan oleh kelayan sekitar pukul 2 pagi dan dibawa ke rumah kelayan tersebut. Atas kejadian tersebut, Erwin meminta masyarakat maupun kelayan untuk tetap waspada. Sebab saat ini ombak cukup tinggi dan tetap lengkapi APD seperti pelampung dan life jacket untuk meminimalisir kejadian ketika berada di laut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!